Para ilmuwan baru-baru ini telah mengumumkan penemuan yang mengejutkan, yaitu keberadaan guah bawah tanah di permukaan bulan. Hal ini akan membuka peluang baru untuk pemahaman manusia terhadap bulan dan dapat membuka peluang untuk mengetahui sistematis di luar angkasa yang lebih dalam. Lorenzo Bruzon, seorang pakar di bidang penginderaan jauh dan sistem informasi geografis dari Universitas Trento di Italia, mengemukakan pendapatnya mengenai guah yang ditemukan di bulan bahwa lubang tersebut kemungkinan merupakan tabung lava kosong yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik pada masa lalu. Ia juga menekankan bahwa penemuan itu memiliki potensi untuk menjadi habitat manusia di masa depan karena dapat memberikan pelindungan alami dari lingkungan bulan yang keras. Selain itu, guah tersebut mungkin mengandung jejak air beku yang terperangkap di dalamnya, menunjukkan kapasitas sebagai sumber air untuk misi eksplorasi manusia di bulan. Setidaknya terdapat 200 lubang telah terdeteksi, sebagian besar terletak di daerah radang lava yang dituga sebagai akses ke sistem tabung lava bawah tanah yang besar. Sedangkan Leonardo Carrer, seorang penulis dalam bidang ilmiah tersebut, mengungkapkan pandangan tentang keuntungan utama guah tersebut adalah sebagai tempat tinggal manusia tanpa perlu melakukan pembangunan ulang yang rumit. Badan antariksa telah mengkaji berbagai metode untuk mengevaluasi stabilitas struktural guah seperti penguatan dinding dan langit-langit guah. Serta adanya area terpisah di mana astronot dapat mundur jika bagian guah tersebut runtuh. Guah di bulan dianggap sebagai tempat yang ideal untuk menempatkan pangkalan awak di masa depan, karena langit-langit guah yang tebal dapat memberikan pelindungan terhadap manusia dan infrastruktur dari variasi suhu permukaan bulan yang ekstrim dan untuk menghalangi radiasi energi tinggi yang mencapai bulan. Terima kasih telah menonton!